Bagaimana tempat wisata ini? Sederlalun, Tapak Tuan Tapa merupakan satu di antara banyaknya lokasi wisata di Aceh Selatan yang mempesona. Situs wisata yang berlokasi di pinggir kota Tapak Tuan ini memiliki dongeng yang berkaitan dengan seekor naga dan tuan putri. Diceritakan, Tapak Tuan Tapa ini tercipta setelah seorang pertapa merasa terusik dengan seekor naga sehingga ia turun dari lokasi pertapaannya dan menginjak batuan karang sampai pinjakan tersebut berbekas. Lokasi wisata Tapak Tuan Tapa ini hampir setiap harinya dikunjungi wisatawan, baik dari Aceh maupun dari luar Aceh. Bekas Tapak Kaki Raksasa ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengabadikan momen berkunjung ke Aceh Selatan. Untuk masuk ke lokasi wisata, pengunjung hanya perlu mengeluarkan biaya Rp. 5.000 untuk masuk, Rp. 5.000 untuk parkir motor, dan Rp. 10.000 untuk parkir mobil. Dalam rangka apa Bang, Mari? Dalam rangka liburan anak-anak, jadi kita bawa jalan anak-anak berlibur. Asal dari mana Bang? Kami asal dari Leks Maweng. Tahu ya, tempat wisata ini dari mana? Ya, itu kan sejarah kota Tapak Tuan sebagai ikon kota naga, sejarah Tuan Tapak. Jadi kita lihat di malam langsung, di mana sejarah Tuan Tapak menalukan naga. Di sini ada bekas Tapaknya masih cukup nyata dan cukup jelas. Jadi itu menjadikan, menandakan sebuah bukti sejarah keperkesaan Tuan Tapak. Jadi ini liburan sekolah juga? Ya, liburan sekolah anak-anak. Kita jalan gerilik-gerilik, gerilik Aceh. Dari Tapak Tuan, Sudara Lun Rahmat Maulizar melaporkan untuk Serambion TV.